Ada orang dari luar negeri yang niat banget ngasih saya BD GMP S4 super banyak secara cuma-cuma. Siapa dia? Apa saja BD yang dia kasih? Apa ada yang rare? Yuk cari tahu bareng-bareng, karena kali ini saya akan meng-unboxing paket BD atau kaset GMP S4 dari luar negeri. Bersama saya Gang Sar, let's go! BD GMP S4 Bang Farik Saad, saya sudah kenal dia karena cukup sering berkomunikasi lewat DM Instagram, dan dia juga pernah menyepon sorry salah satu video di channel ini kemarin, yakni video tutorial berlangganan PS Plus. Semua dana yang dibutuhkan untuk produksi video tersebut ditanggung olehnya. Nah kali ini Bang Farik juga menyepon sorry video ini, karena ia telah mengirim paket berisi banyak game fisik PS4. Sebagian adalah koleksi pribadinya yang dihebahkan ke saya karena sudah tidak terpakai lagi, dan sebagian ada juga yang baru ia beli. Begitu ungkapnya, Bang Farik mengirimkan paket ini jauh-jauh dari Malaysia, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada channel ini karena sudah mengisi waktu luangnya sebagai hiburan. Oke sudah penasaran dengan apa saja isi paket ini? Sebelum kita unboxing, saya akan menceritakan kisah pengirimannya dahulu. Bang Farik menjelaskan kalau biaya ongkir paket dari Malaysia Utara, yang mana itu adalah domisi linya, menuju Indonesia itu cukup mahal. Bisa mencapai 1 jutaan dalam rupiah. Jadi ia sempat menunda pengiriman hingga beberapa minggu, sampai menunggu ada promo diskon pengiriman. Jasa kirim atau ekspedisi yang digunakan oleh Bang Farik adalah DHL ya teman-teman. Paket digirimkan dari Kedah, Malaysia ke Indonesia dengan ongkos kirim kisaran 500 ribuan dalam rupiah. Yang saya suka dari DHL adalah progres pengiriman bisa kita cek dari link yang dikirimkan oleh mereka lewat chat WhatsApp. Jadi tinggal klik langsung menuju halaman web trackingnya. Kalau kita pakai jasa kirim dalam negeri, kita harus mengetik ulang nomor resinya dulu, kecuali saat menggunakan marketplace online. Baru bisa di-tracking lewat aplikasi marketplace-nya secara langsung. Paket sampai di Indonesia keesokan harinya lewat jalur Semarang. Dan esoknya lagi, muncul notifikasi di web yang mengharuskan saya untuk membayar pajak BA Cukai senilai Rp607.000. Wow, sangat mahal ya untuk ukuran paket dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 8 cm. Karena saya kira kalau barang pemberian atau hadiah itu tidak digunakan pajak, hanya barang yang dibeli saja. Eh, ternyata kena juga. Isinya cuma kaset PS pula, bukan HP atau barang elektronik lain. Adakah dari kamu yang bekerja di BA Cukai? Coba jelaskan peraturan barang apa saja yang diharuskan membayar pajak, dan barang apa yang tidak perlu. Lalu, apakah biaya Rp600.000 tidak logis untuk jenis paket saya? Tulis di kolom komentar di bawah sebagai bahan edukasi kami semua. Jujur saya sih sedikit merasa kurang ikhlas ya membayar biaya pajak sebesar ini. Tadinya saya kira cuma Rp100.000-an saja. Apakah ini dampak dari pendirian IKN yang membuat biaya pajak makin naik dan kehadiran program pajak baru setanah pandemi? Dan akhirnya paket pun sampai ke rumah saya pada esok hari. Jadi pengiriman paket dari Malaysia ke Indonesia, jika pembayaran cukainya sat-sat, total cuma memerlukan waktu 4 harian saja. Cepat juga ternyata ya. Untuk paketnya sendiri, saya baru pertama kali melihat paket dengan stiker, tulisan, dan stempel sebanyak ini. Bahkan ada beberapa lembar dokumen digitalnya. Ternyata seperti inilah paket lintas negara ya. Dari segi pengemasan juga cukup bagus. Kardusnya tebal. Midip seperti ketebalan kardus PS2 Slim Rp200 yang saya beli kemarin. Oke sekarang saya akan unboxing paket ini. Di dalamnya, beda-beda dibungkus dengan bubble wrap bening sebanyak 3-4 lapis. Cukup sederhana. Tidak ada pelindung-pelindung lain. Dan ini dia beda yang dikirimkan oleh Bang Farik. Totalnya berjumlah 9 beda. Di antaranya 7 beda PS4 dengan cover biru standar dengan judul Dragon Ball Heroes, Yakuza 0, Death Rising 4, Frank's Big Package, Assassin's Creed Odyssey, LEGO Marvel Super Heroes 2, LEGO Avengers, dan Hogwarts Legacy. Lalu ada satu beda PS4 dengan cover metal dengan judul The King of Fighters 14. Dan terakhir ada beda Xbox One dengan judul FIFA 16. Untuk Hogwarts Legacy sendiri ini adalah beda yang baru dibeli oleh Bang Farik ya. Jadi kondisinya masih segel. Saking barunya, saya sampai tak tega mau melepas plastiknya. Bang Farik mengirim beda Hogwarts Legacy ini karena dia tahu saya sangat memimpikan untuk mempunyai beda ini. Ya, saya memang sangat fans itu dengan dunia sihir Harry Potter. Sering saya ceritakan di video juga. Namun dari dulu belum pernah kesampaian membelinya karena harga pasaran beda ini masih mahal banget. Dan alhamdulillahnya, Tuhan memberi kesempatan saya untuk memiliki beda ini lewat jalur lain, yakni diberi oleh orang baik. Terima kasih banyak Bang Farik. Untuk kondisi fisik masing-masing beda juga masih bagus. Bahkan sampai kertas-kertas di dalamnya pun lengkap. Sebagian besar kaset ini sudah saya tes di kedua PS4 saya. Dan semuanya bisa terbaca dengan baik. Sementara sisanya belum saya coba karena keterbatasan kapasitas penyimpanan artis PS4 saya yang cuma 500GB masing-masing. Dan kalaupun kaset-kaset ini ada yang tidak bisa terbaca, saya tidak peduli. Saya menghargai penuh pemberian orang. Mengeluh karena beda rusak tidak akan mengurangi kebagian saya atas barang pemberian subscriber. Selama ini saya bermain PS4 pun, masih belum pernah menemui beda PS4 yang rusak. Karena teknologi Blu Redis sudah lebih maju ketimbang CD atau DVD biasa. Kedepannya, saya ingin memainkan beda-beda ini lebih jauh dan menyimpannya dengan rapih. Termasuk juga kaset-kaset PS1 yang saya dapat dari subscriber channel ini lainnya, yakni Bang Farhan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bang Farik dan Bang Farhan yang sudah support dalam bentuk material. Untuk perkembangan channel Youtube ini. Dan rasa terima kasih serta apresiasi ini tidak hanya berhenti untuk mereka saja. Namun juga untuk kamu yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Dan yang selalu komen positif. Sementara yang komen dengan atensi murni negatif sih, saya tidak pernah ambil pusing. Biasanya langsung saya block. Kalau dirasa merugikan bagi mereka, memang. Tapi itu hak saya. Hidup ini sudah pusing. Jangan ditambah pusing lagi. Lagian mereka tidak menanggung hidup saya. Fokuslah kepada yang menghargai saja. Tapi kalau ada komen bernada kritik berdasarkan data dan ada tambahan sarannya, malah saya apresiasi. Karena mereka ikut membantu memperbaiki kualitas video di channel Ria Gadget. Untuk kesekian kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang baik. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Video saya kali ini mengenai unboxing paket BDG MPS 4 dari negeri jiran Malaysia. Dari cerita tadi, yang paling mengagetkan bagi saya adalah poin biaya cukainya. Mungkin hal ini terdengar sepele bagimu. Yaelah bang, cuma 600 ribu doang kok. Memang benar. Tapi untuk situasi di mana saya tidak berekspetasi dikenakan pajak mahal, hal itu cukup membuat saya panik. Tapi tenang, rasa panik tersebut mudah luntur karena saya melihat dukungan dari kamu semua subscriber channel ini. Apalagi yang seniat Bang Farik. Membuat saya menjadi terharu. Adakah dari kamu yang pernah kirim atau menerima barang dari luar negeri? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Berapa pajak yang kamu bayar? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video yang lainnya, yaitu tentang tutorial bermain PS2 yang baik dan benar. Meliputi cara menghubungkannya ke TV, menyalakan, bermain, dan mematikannya. Siapa tahu seumur hidupmu, kamu baru pertama kali beli PS2. Atau baru beliin untuk adik atau anak sebagai hadiah. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan yang pendapat. Syarat apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store ya Gadget Merch. Karena di sana, saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. sub indo by broth3rmax